Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dear students, welcome to English Class. Halo murid-murid, selamat datang di kelas bahasa Inggris. I hope you are as ready as I am to start learning and have fun. Ustazah harap teman-teman semuanya sudah siap, Sama seperti Ustazah yang siap belajar dan bersenang-senang. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustazah Mahya di Sentra Bahasa 2. How are you today? Apa kabar hari ini? Kita jawab bersama-sama yuk. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sehat selalu, senyum ceria. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, Sebelum kita mulai belajar, Kita membaca doa terlebih dahulu ya, Supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Are you ready? Let's pray together. Today, we are going to learn about vegetables. Hari ini kita akan belajar tentang sayuran. Children, do you know these vegetables? Apakah kamu tahu tentang sayuran? Vegetables is part of plants that are used for food. Sayuran adalah bagian dari tumbuhan yang bisa dimakan. Vegetable can come from any of the plant parts. Sayuran bisa berasal dari salah satu bagian tanaman. There are five plant parts. Ada lima bagian tanaman. The five plant parts, that is, Lima bagian tanaman yaitu, Roots, akar, stems, batang, leaves, daun, flowers, bunga, and fruit, buah. Oke, children, welcome to the topics. That is, vegetable, sayuran. Topik kita hari ini yaitu tentang sayuran. Oke, first, this is a carrot. Oke, follow me. Carrot. Artinya, wortel. Carrot's color is orange. Carrot's great for your skin and your eyes. Warna wortel adalah orange. Dan wortel sangat baik untuk kulit kamu dan juga mata kamu. Next, this is a broccoli. Follow me. Brokoli. Artinya, brokoli. Brokoli. Brokoli color is green. Brokoli great for your heart, your skin, and your eyes. Warna brokoli adalah hijau. Dan brokoli sangat baik untuk jantung kamu, kulit kamu, dan juga mata kamu. This is a potato. Follow me. Potato. Artinya, tentang. Kentang. Potato color is brown. Potato. Potato is great for your brain. Warna kentang adalah coklat. Dan kentang baik untuk kesehatan otak kamu. This is a onion. This is a onion. Follow me. Onion. Artinya, bawang. Onion color is red. And onion great for your immunity. Warna bawang adalah merah. Dan bawang baik untuk kekebalan tubuh kamu. This is a cabbage. Follow me. Cabbage. Artinya, kubis atau kol. Cabbage color is green. Cabbage. Cabbage great for your hair strength. Warna kubis adalah hijau. Dan kubis sangat baik untuk kekuatan rambut kamu. This is a corn. Follow me. Corn. Artinya, jagung. Corn color is yellow. And corn great for your bone. Warna jagung adalah kuning. Dan jagung baik untuk tulang kamu. This is a lettuce. Follow me. Lettuce. Artinya, selada. Lettuce color is green. And lettuce great for your skin and your heart. Warna selada adalah hijau. Dan selada baik untuk kulit kamu. Dan juga jantung kamu. This is a spinach. Follow me. Spinach. Artinya, bayam. Spinach color is green. And spinach great for your bone and your eyes. Bayam. Warnanya adalah hijau. Dan bayam baik untuk tulang kamu. Dan juga mata kamu. This is a cucumber. Follow me. Cucumber. Artinya, timun. Cucumber color is green. And cucumber great for your skin. Warna timun adalah hijau. Dan timun baik untuk kulit kamu. Children, did you know? To stay healthy, it's important to eat vegetable everyday. Anak-anak, agar tubuh kita tetap sehat, penting sekali nih untuk makan sayuran setiap hari. Alhamdulillah, materi hari ini sudah tersampaikan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Thank you for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdala bersama-sama. Let's say hamdala together. Alhamdulillahirrobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatianya. Terima kasih atas perhatianya. Terima kasih telah menonton!